Tepat ketika laras melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba muncul satu jarum jahit berukuran besar dari arah luar melesat dengan cepat masuk ke dalam rumahku, Nadia. Betul-betul jarum jahit yang besar, Tuhan, terbang lewat tepat di samping aku, Nadia. Hei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu cerita KHW Nusantara yang malam ini tiba giliran dari Provinsi Riau. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu antusias sekali menyambut KHW biasa. KHW Nusantara inilah yang penting KHW, betul-betul terharu kali aku. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan KHW lain atau kisah horror wawak lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist cari kisah horror wawak, part 1 sampai part sekian. Ada juga playlist KHW Nusantara, ada. Biar kalian gak ketinggalan nih nih KHW-KW yang sudah kita keluarkan ya kan. Dan di KHW Nusantara malam ini, aku akan menceritakan tentang serangkaian teror mistis yang menimpa ibunya wawak kita ini. Si ibu ini seringkali diganggu, mulai dari kesurupan, tiba-tiba muncul gambar wajah seseorang dari tempat yang tidak pernah diduga, sampai sekumpulan belatung yang memenuhi seisi rumah. Nah, usut punya usut, katanya seluruh gangguan itu ditujukan untuk menghancurkan keluarganya si wawak. Nah, apakah mereka dapat bertahan melewati segala teror tersebut? Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak kita yang kita sebut aja namanya Laras dari Riau. Dari sebuah kabupaten yang ada di Riau. Halo Laras! Pengalaman horor yang dia alami sama Laras ini terjadi pada tahun 2016 lalu Wak, dan menimpa seluruh anggota keluarganya, khususnya ibunya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan permintaan Laras dan juga keluarga, semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan demi menjaga privasi. Sekaligus juga nama tempatnya. Karena ini kabupatennya lumayan kecil Wak. Laras bilang kalau misalnya disebut, ini pasti orang bakal tahu nih Kak. Nanti kami jadi terusik lagi, kami nggak mau Wak. Kayak gitu lah intinya. Jadi kalian mengerti aja lah ya. Oke lanjut lagi Wak. Jadi keluarganya Laras ini terdiri dari 5 orang. Ada ayah, ibu, kakak perempuannya Laras yang kita sebut aja namanya Kak Dea. Terus anak keduanya Laras. Terus adik perempuannya Laras yang bernama De Rina. Nah, jadi 3 beradik perempuan semua. Teror mistis yang menimpa keluarga mereka ini terjadi pada saat si Laras ini kelas 3 SMP. Bertepatan dengan Kak Dea yang baru saja memasuki semester awal perkuliahan. Dan pada saat adik Rina ini masih kelas 1 SD. Pada saat itu mereka tinggal di rumah kontrakan milik nenek. Nenek dari bapaknya. Nah, di sana bapak, ibu, dan juga De Rina menempati kamar utama. Sedangkan Laras sama kakaknya tidur di kamar kedua. Peristiwa mengerikan yang meneror keluarganya Laras ini bermula pada suatu malam ketika mereka sedang bersiap untuk tidur nih Wak. Pada saat itu sekitar jam 9 malam, tiba-tiba secara mengejutkan si ibu berteriak dengan sangat kencang dari dalam kamarnya. Wah! Kata ibu kan. Nah, Laras sama Kak Dea yang kaget dengan teriakan ibu pun langsunglah berlari menghampiri ibu. Nah, pas Laras sama Kak Dea ini masuk ke kamar ibu Wak, mereka semakin terkejut setelah mengetahui apa yang sebenarnya membuat ibu ini berteriak kencang. Jadi ternyata Wak, waktu itu saat ibu mau membenarkan posisi tidurnya adek Rina, kebetulan adek Rina ini tidurnya banyak gerak Wak. Jadi ibu tuh khawatir kalau salah posisi nanti sakit leher kau gitu maksud ibu kan. Tapi waktu ibu mau mengangkat kepalanya adek Rina ini dan akan menggeser sedikit letak bantalnya si adek, ibu tuh merasa seperti ada sesuatu yang lembek gitu di bawah bantal adek ini. Karena penasaran ibu angkatlah bantal tuh. Dan kalian tahu Wak ternyata, aduh merindingnya sampai sini, ternyata di bawah bantalnya adek Rina ini terdapat sekumpulan belatung yang membentuk lingkaran rapi. Nggak bersebar deh, berbentuk lingkaran rapi Wak. Belatungnya ini macam sengaja disusun biar ngebentuk kepala orang. Hah? Nggak ada yang keluar garis dong, ibaratnya bentuk terbulan. Ah, kayak gitu. Dan anehnya lagi Wak, di bagian tengah lingkaran itu terdapat satu belatung warnanya hitam. Belatung-belatung itu lah yang langsung buat ibu ini langsung panik, memang kayak menjerit. Melihat ibu yang panik dan masih shock itu, ayah pun memilih untuk nggak ambil pusing. Ayah bilang, Dada, bersihkan itu belatung jorok. Ayo cepat bersihkan. Dibuang sama ayah keluar rumah itu. Setelah itu ayah pun meminta mereka untuk balik lagi ke kamar masing-masing biar segera tidur. Dada, balik kalian semua. Dada, tidur, tidur. Nggak ada apa-apa ini. Dada, ibu tidur lagi ibu. Nah, besok paginya Wak, mereka pun kembali beraktifitas seperti biasa. Tapi ibu yang sering overthinking ini ternyata masih kebayang-bayang Wak sama kejadian belatung semalam. Ibu terus bertanya-tanya lah, itu belatung-belatung itu datang dari mana? Bukannya rumah udah selalu dibersihkan? Kenapa cuma ada di bawah bantal adik Rina ini aja? Dan kenapa aneh kali susunan belatungnya itu bisa bentuk lingkaran rapi gitu loh, ah? Belum reda kebingungan ibu tentang kejadian semalam Wak. Di hari yang sama, ibu kembali dikejutkan dengan satu. Peristiwa aneh yang tidak masuk akal. Dimana waktu itu, waktu ibu lagi masak di dapur nih Wak ya. Ibu tiba-tiba kaget ketika mendengar suara benda jatuh. Kencang kali suaranya, prang gitu kan dari arah kamar ganti. Jadi, FYI di rumah mereka itu ada satu kamar Wak. Satu kamar lagi yang memang sengaja nggak dipakai tidur. Tapi dipakai buat tempat penyimpanan baju sekaligus juga ruang ganti. Nah, ibu dengar suara itu di ruang ganti nih. Nah, pas mendengar suara itu Wak, ibu pun segera bergegas. Segera buat ngecek ke ruang ganti. Jadi, sesampainya di sana, ibu melihat ternyata yang jatuh tadi itu adalah tutup kaleng bedak. Kalian tahu bedak yang bekaleng agak besar, warna yang peta, ininya bulat tuh. Nah, tutup kaleng bedak ini yang jatuh. Tapi anehnya Wak, pas ibu sampai di sana, tutup kaleng tuh masih dalam posisi beputar-putar. Beputar-putar cukup lama di lantai tuh. Bisa kalian tahu kalau ada lempeng sesuatu yang jatuh tuh kadang kan dia beputar. Macam mana cara? Macam gasing dia kan? Tapi yang anehnya di sini Wak, tutup kaleng tuh bentuknya bukan yang memungkinkan dia bisa berputar lama gitu loh. Kalau memang bentuknya bulat macam bola tuh ya wajar lah dia beputar-putar terus kan. Ini enggak. Beputar terus dia lempeng tapi beputar bisa kalian bayangkan maksud aku kan? Dan toh dari sejak pertama terdengar suara benda jatuh itu, sampai ibu masuk ke ruang ganti tuh ya ada jeda waktu yang cukup bisa dibilang lama lah kan. Jalan ibu dari dapur ke ruang ganti tuh. Masa benda tuh masih juga beputar-putar di lantai? Ditinggalkan sama ibu, enggak berhenti-berhenti itu loh. Tetap ibu putar-putar ya. Eh, kenapa nih? Nah ibu yang sebenarnya udah heran dengan kejadian itu Wak, akhirnya memilih, mungkin ada sesuatu yang enggak bisa dijelaskan tapi yaudahlah diambil lah itu apa nih. Apa tutup kaleng tuh, ditaruh sama ibu tempat semula, enggak begitu dihiraukan kali sama ibu. Dah selesai itu baliklah ibu lagi ke dapur kan untuk lanjut memasak. Nah untungnya sejak saat itu Wak, keadaan di rumah ini jadi aman-aman aja. Tapi sayangnya ketenangan yang mereka rasakan itu hanya bertahan kurang lebih satu minggu wajah Nadia. Kenapa? Karena di minggu berikutnya sesuatu yang sangat mengerikan lagi-lagi terjadi di rumah mereka Wak. Jadi ceritanya suatu sore menjelang maghrib, menjelang maghrib ingat waktu ini ya, Laras dan keluarganya dikejutkan dengan ibu yang tiba-tiba menjerit lagi, menjerit-jerit-jerit-jerit enggak karu-karuan. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba di momen itu ibu kesurupan Wak. Wajah ibu akunat berubah sangat mengerikan. Kalau diperhatikan dengan teliti, ibu tuh nampak ada macam tua kali. Padahal waktu itu ibu ini masih berumur sekitar 40 tahunan lah. Dan dari penampilannya juga kata siapa? Kata Laras, ibu ini termasuk yang awet muda Nadia. Tapi pada saat itu ibu terlihat macam nenek-nenek umur 70 tahunan, enggak macam krepot kali muka itu. Karena mereka bingung harus melakukan apa, ayah pun langsung berinisiatif, untung ada ayah tuh Wak ya, ayah pun berinisiatif langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, Laras juga kakak dan adiknya ini pun segera menyetel murotal dari Youtube nih. Nggak lama setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, seketika ibu memberontak dan marah-marah Wak. Ibu ini macam orang lagi ngedumbal sendiri gitu loh, tapi nggak jelas nih ngomong apa. Dan setelah itu ibu tiba-tiba jatuh pingsan, dan segera sadar tidak lama kemudian. Nah waktu sadar itulah ibu langsung muntah-muntah. Dan itu pertama kalinya ibu aku mengalami kesurupan Nadia. Dan karena ayah khawatir hal itu akan terulang kembali, ayah pun inisiatif di telponnya abangnya si ibu. Kita sebut aja lah namanya Om Dhani kan, iparnya ayah nih. Dengan panik ayah bilang, Bang, bini aku tadi tiba-tiba kesurupan bang di rumah. Eh kok bisa, kesurupan gimana nih? Aku pun nggak tahu bang kenapa dia bisa kesurupan. Paniklah kami semua di sini ya kan. Nanti kalau misalnya dia kesurupan, abang tolonglah datang ke rumah kami bang, ya bantu kami, kata si bapak. Ayah ya siap-siap, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku cepat, kata si om Dhani. Dan besoknya apa yang dikhawatirkan ayah ternyata betulan terjadi. Di waktu yang sama, yaitu sore menjelang maghrib, ibu kesurupan untuk kedua kalinya. Situasinya sama persis sekali dengan kejadian kemarin. Wajah ibu aku terlihat menyeramkan. Nampak jadi tua kali. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, ayah pun langsung nelpon om Dhani. Dan om Dhani pun segera sampai di rumah untuk membantu menyadarkan ibu. Nah di tengah situasi yang mencekam itu, Laras terus tuh dipeluknya kan, digendongnya dek Rina yang lagi ketakutan ini. Nah ibu yang masih kerasukan, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah-laras sama dek Rina kan. Dan di momen itu ibu melotot macam mau diterkamnya anak mereka berdua nih. Dikepalkannya kedua tangannya kan. Dan beliau juga mencondongkan badan beliau ini ke depan wak. Nah ayah dan om Dhani yang sadar dengan gelagat ibu ini pun langsung dengan sigap menarik badannya ibu. Ayah peluk ibu dari belakang kan. Sambil terus membacakan doa-doa untuk si ibu. Tapi bukan yang meredah wak, ibu malah balik lagi melotot ke om Dhani. Dan dengan agresif ibu melayakan, di bogem ya om Dhani itu, di tinju. Untungnya om Dhani berhasil menepis pukulan tinju tersebut wak. Dan om Dhani langsung membantu ayah dalam menyadarkan ibu. Entah apa yang terjadi setelah itu nih ha. Yang jelas tidak lama kemudian ibu sudah mulai tenang dan tubuhnya perlahan-lahan melemas. Ayah pun langsung membaringkan ibu di kasur sampai akhirnya ibu tertidur lelap. Masih di hari yang sama wak. Malam itu kondisi ibu bisa dibilang masih belum stabil lah. Masih sering lah tiba-tiba kesurupan lagi ibu tuh. Makanya mereka sekeluarga pun sepakat untuk tidur di satu kamar yang sama. Ayah sama ibu tidur di kasur atas. Sedangkan Laras, Derina sama Kak Dea tidur di bawah. Kasur bawah maksudnya pakai kasur juga. Mereka sama-sama mau menjaga ibu karena takutnya terjadi sesuatu hal yang mungkin akan membahayakan ibu lagi ya kan. Dan selama beberapa hari kemudian wak. Alhamdulillahnya kondisi ibu baik-baik aja. Tapi sayangnya hal itu juga gak bertahan lama. Dengan setting waktu yang masih sama yaitu waktu sore hari menjelang maghrib ini untuk kesekian kalinya ibu kumat lagi. Jadi ceritanya wak sore itu ayah ini lagi bekerja di ruangan kerjanya. Ada ruangan kerja kan disitu. Disitu Laras, Kak Dea, adiknya lagi berkumpul juga tuh disana. Dan FYI di ruangan kerja ayah ini memang ada sofa wak. Jadi mereka duduk-duduk lah disitu. Adik-adik beradik ini duduk lah disana. Sambil melihat ayahnya bekerja. Nah ibu yang sebelumnya lagi nonton TV wak tiba-tiba ikut masuk juga nih ke ruangan ayah kan. Saat itu ibu duduk di sofa yang berseberangan dengan Laras, Kak Dea sama Derina. Nah duduk lah disitu. Gak lama setelah ibu datang ayah langsung dimatikannya komputernya. Lanjut nih ngobrol-ngobrol sama ibu. Awalnya gak ada yang aneh macam hangat kali lah keluarga mereka ini kan. Semua berjalan normal seperti biasa. Tapi waktu mereka lagi asik-asiknya mengobrol sekeluarga ini entah kenapa tiba-tiba ibu nih ngobrol kan. Iya pak gini. Tetidur ibu. Tetidur. Ibu langsung terkulai lemas di sofa dan kepalanya ngedongak langsung ke atas. Kayak gitu wak. Nengok itu nanti ya kaget ayah kan. Dengan panik ayah pun berusaha membangunkan ibu. Bu, 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 bangun bu. Ngapa bisa tiba-tiba tidur disini nih bangun eh. Laras, Kak Dea, Derina yang mendengar suara ayah membangunkan ibu ini seketika langsung terdiam tuh bertiga semuanya. Eh, apa ibu tuh? Eh. Setelah berkali-kali ayah berusaha membangunkan ibu, ibu pun akhirnya kembali membuka mata. Tapi pada saat itu wak sorot mata ibu ini aneh kali. Nah dia tatapannya tajam terus seram gitu loh. Nah, Derina yang ketakutan dia refleks langsung di peluknya kakaknya si Laras kan wak. Dan aku, Nadia yang sebenarnya juga ketakutan. Aku pun memberanikan diri buat bertanya nih ha. Aku tanya lah ke mamaku. Ibu, ibu kenapa? Mendengar pertanyaan itu dengan cepat, ibu langsung mengalihkan pandangannya ke arah Laras. Sambil terus menatapnya tajam, ibu tiba-tiba. Terus senyum lebar wak. Dan beberapa saat kemudian, ibu langsung mendadak ketawa melengking dengan suara sangat kencang. Macamnya itulah suara-suara Mbak Kunti itu ha. Dan yaudah, seperti yang sering terjadi di hari-hari sebelumnya, di momen itu lagi-lagi ibu kesurupan. Ayah dengan segera langsung guncang-guncangnya tuh bu istrinya kan. Sambil terus berusaha menyadarkan ibu. Bu, bangun bu, istihbar bu, sadar bu, ingat Allah bu. Ayo, ayo, sadar bisa-bisa kata iya. Meskipun ayah sudah berkali-kali berusaha memanggil ibu, tapi ibu ternyata belum juga bisa sadar wak. Ibu justru semakin kencang ketawa ya dengan suara melengking. Karena takut kondisi ibu semakin parah, ayah pun langsung menelpon Om Dhani dan meminta bantuan Om Dhani buat bang datang lagi kesini, bang adek kok kesurupan lagi. Udah nggak lama kemudian, Om Dhani pun akhirnya sampai di rumah. Tapi pada saat itu, Om Dhani nggak datang sendirian. Om Dhani mengajak orang pintar yang kita sebut aja lah namanya Pak Kasim. FYI, Wak, sebenarnya nih yang harus disampaikan ya Laras pesan, Laras sama keluarganya juga sebenarnya nggak setuju nih untuk pakai jasa orang pintar untuk ngobatin mamanya. Tapi di sisi lain, mereka ini juga nggak mau ibu ini terus-terusan diganggu gitu kan. Di tengah kebuntuan itu akhirnya yaudah mereka sepakat untuk meminta bantuan tersebut ke orang pintar. Tapi mau sehebat apapun si orang pintar ini, Laras dan sekeluarganya ini selalu menekankan bahwa yang sesungguhnya menolong ibu adalah kuasa Allah SWT. Sedangkan si orang pintar ini hanya sebagai perantara aja. Kayak gitu ya. Kita juga setuju kok Laras tenang kok. Nah dah tuh singkat cerita Wak, Om Dhani dan Pak Kasim ini pun datang. Ayah langsung lah digendongnya ibu menuju ke ruang TV. Kan sebelumnya ibu ada di ruang kerjanya ayah kan. Dibawalah ke depan ruang TV nih. Ibu masih ini ketuk ketawa sendiri Wak masih. Di ruang TV itu ibu dibaringkan di kasur yang hanya muat untuk satu orang aja. Kasur kecil tuh Wak. Nggak lama kemudian ibu pun dibacakan doa sembari diputarkan murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Di momen itu ibu lagi-lagi berontak Wak. Wah marah tuh kan. Dan anehnya ibu juga ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa Wak. Padahal kami semua nih orang Melayu nah dia. Eh ngapun mau mak cakap bahasa Jawa. Aku sama saudara-saudaraku nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Ayah memang bisa lah dia sikit-sikit. Dan akhirnya ayah Wak yang ngajak ibu mengobrol menggunakan bahasa Jawa ala kadar yang ayah bisa kan. Tapi karena obrolan itu nggak selesai-selesai. Dan mereka malah jadi berdebat nih laki bini nih. Pak Kasim pun langsung memotong pembicaraan. Mereka sambil berkata, Kau siapa? Cepat kau jawab. Kau ini sebenarnya siapa? Mendengar pertanyaan Pak Kasim. Sosok yang merasuki tubuh ini pun ternyata nggak mau jawab deh. Dia justru terus-terusan ngomel dengan bahasa Jawa yang artinya kurang lebih kayak gini lah. Aku mau dia. Aku mau milikin dia. Kalau dia nggak bisa jadi milikku, maka yang lain juga nggak bisa memiliki dia. Nah di momen itu mereka semua langsung kebingungan Wak. Kenapa sosok ini bisa tiba-tiba ngincar ibu nih? Emangnya sosok ini nih siapa? Pak Kasim pun nanya lagi. Maksud kau ini apa? Dia bukan milik kau. Bukan yang menjawab pertanyaannya Pak Kasim Wak. Sosok yang merasuki ibu ini malah berbalik menghadap ayah. Sambil dia cungkannya jarinya kan. Dia bilang gini. Kalau kau tidak mau melepaskan dia, aku buat dia mati. Teteh, dengar ucapan itu ayah jadi marah lah. Jelas saya nggak terima lah. Bini aku diancam macam gitu kan. Tapi untungnya om dan dia dengan cepat langsung menenangkan ayah dengan berkata, Udah bang, udah dek kok sabar. Jangan kau dengarkan kata-kata setan satu nih. Jangan terhasut ucapan dia. Ayo sekarang kita banyak-banyak berdoa. Kita bantu adek. Eh adekmu pula nih istri kok ini. Udah sabar-sabar ngapain ku lawan setan. Udah tuh Wak. Akhirnya ayah, om Dhani, dan Pak Kasim pun dengan sigap langsung membacakan doa-doa. Hal itu langsung membuat ibu memberontak nih. Jerik-jerik kesakitan. Semakin kencang mereka membacakan doa, ibu semakin melawan sambil terus butiru. Panas! Panas! Panas katanya. Dan setelah cukup lama memberontak Wak, ibu pun akhirnya pingsan. Tak sadarkan diri. Setelah ibu pingsan, Pak Kasim pun langsung mengajak mereka berbicara. Disitulah Wak. Pak Kasim mengatakan sesuatu yang menjadi alasan kenapa keluarga mereka khususnya ibu mengalami banyak sekali teror mistis selama ini. Pak Kasim bilanglah ini ke ayah kan. Ada orang yang berniat ingin menjahati istrimu, Pak. Eh jahat gimana nih, Pak. Istri saya selama ini gak punya musuh setahu saya. Melihat ayah yang kebingungan, Pak Kasim tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke laras. Tengoknya aku langsung, Nadia. Mau liat gak ciri-ciri orang yang udah jahatin ibumu? Denger ucapan kayak itu, aku tuh kejut, Nadia. Iya aku ditantang buat liat, Pak. Cumanan ya? Sisi lain aku juga penasaran, Nad. Iya lah, Pak. Mau, Pak. Mau. Nah ternyata, untuk mengetahui ciri-ciri orang yang udah ngejahatin ibu, Pak Kasim ini harus melakukan ritual kecil yang melibatkan laras. Tapi kegara ayah takut terjadi sesuatu sama laras dengan tegas, ayah langsung bilang, Dada, Dabang. Pak Kasim, tenang lu. Jangan laras. Biar saya aja. Biar saya. Sampai hati pula saya, anak saya dilibat-libatkan macam ini. Biar saya aja. Oh yaudah, oke. Gantian ya. Dada tuh, singkat cerita, ayah pun menggantikan posisi laras, Wak. Ayah diminta duduk membelakangi Pak Kasim sambil lehernya diikat menggunakan sarung. Ayah, Pak Kasim di belakang, lehernya diikat sama sarung. Setelah itu, ayah pun mulai dibacakan doa-doa sama Pak Kasim, Wak. Nah setelah ritual tersebut selesai, Pak Kasim pun melepaskan ikatan sarung dari lehernya ayah. Dan di momen itulah, Wak. Aduh, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka termasuk laras, termasuk Kak Dea, sadonya tuh, menyaksikan sesuatu yang langsung membuat bulu kuduk mereka merinding. Kalian tahu, di bagian belakang leher ayah, tepat di bagian yang tadinya ditutup sarung, Wak. Tiba-tiba secara mengejutkan, muncul gambar sosok wajah laki-laki tua disitu tuh ada. Laki-laki tersebut memiliki ciri yang sangat khas, yaitu dagunya tampak maju ke depan. Jadi rahang bawah ini lebih, lebih maju daripada rahang atas, Wak. Kayak gitu. Antara percaya nggak percaya, aku Nadia waktu itu gambar tuh betul-betul muncul di leher belakang, Pak, Pak, ada. Pak Kasim sempat tuh dipotretnya pake HP jadul, HP Nokia jadulnya tuh diperlihatkan yang kaya. Nah, Pak, tengok. Ayah kan nggak bisa nengok orang belakang leher kok. Pas ayah tengok, Wak. Sayangnya ayah sama sekali tidak mengenal orang dengan ciri-ciri tersebut. Ya, jadi mereka nggak punya dugaan nih siapa yang udah punya niat jahat ke ibu kan. Saya nggak kenal orang ini nih. Tapi, Wak, terlepas dari siapapun laki-laki tersebut, sebenarnya Pak Kasim bilang kalau ibu harus segera ditangani secara tuntas. Kalau semakin ditunda, takutnya jadi makin parah, Pak. Akhirnya mereka pun sepakan untuk mengobati ibu tepat pada keesokan harinya. Ya. Nah, singkat cerita, Wak. Besoknya Om Dhani dan Pak Kasim pun balik lagi nih datang ke rumahnya siapa? Ke rumah Laras, kan? Dan karena hari itu rencananya ibu ini akan diobati sampai tuntas, Pak Kasim pun membawa semacam sesajen, arang, dan juga daun pandan. Nggak lama kemudian, arang itu pun dibakar. Dan selain itu, Pak Kasim juga membuat rebusan air menggunakan daun pandan tadi. Nah, terus air pandan tadi pun disebar, Wak, ke seluruh bagian rumah tanpa terkecuali. Dah, ada di basu-basu semua, kan? Setelah itu, nih, ha, Laras, adek Rina, mereka berdua ini diminta untuk menunggu di ruang TV. Karena proses pengobatan itu akan segera dimulai. Dah, kalian berdua keluar dulu, ya, kata si Pak Kasim. Tapi, Wak, entah kenapa pada saat itu aku nggak mau ngajak adek aku nih ke ruang TV sesuai instruksi Pak Kasim, Nat. Aku malah pengen duduk berdua di teras rumah. Kata si Laras, jadi nggak ikut instruksi. Harusnya kan di ruang TV nggak, kubuk keluar aja. Pada saat itu juga Laras nggak tahu nih dengan detail bagaimana proses pengobatan itu berlangsung. Tapi yang jelas, nih ya, yang jelas. Tidak lama kemudian, Laras dikejutkan dengan suara ayah yang tiba-tiba berteriak. Ayah kan di dalam, di dalam ruangan tuh kan. Ayah bilang, Laras, Laras, masuk, cepat, masuk. Jangan di luar kau, ayo, masuk, kata bapak yang... Nah, Laras yang kakin dengan teriakan ayah tuh ya nggak bisa ngerespon dengan cepat. Sempat nge-freeze dulu tuh akunan dia. Jadi macam orang ngelik, ha? Hah, kayak gitu. Laras juga terhambat pergerakannya karena pada saat itu dia duduk sambil kupangku adekku Nadia. Nah, di tengah keterkejutan itu, Wak, Kak Dea tiba-tiba langsung menghampiri aku berdua sambil berlari dengan kencang dari dalam rumah dan langsung menarik kami berdua ke dalam. Dan di situ Laras baru sadar dengan apa yang terjadi dan dia buru-buru langsung bangun sambil menggendong adek Rina. Ini nih, ini nih bagian menurut aku epik kali, Wak. Kalian tahu, tepat ketika Laras melangkahkan kakinya ke dalam rumah entah gimana. Ceritanya tiba-tiba, tiba-tibanya muncul satu jarum jahit berukuran besar dari arah luar melesat dengan cepat masuk ke dalam rumahku Nadia. Betul-betul jarum jahit yang besar tuh, ha? Jarum tuh macam lagi terbang lewat tepat di samping aku. Nad, aku tengok. Bisa dia lewat, no, ha? Awalnya aku nggak mau percaya, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi itu pula yang aku tengok pakai mata kepala aku sendiri. Lewat jarum, Wak. Dan langsung di saat yang bersamaan, Wak, pada saat itu Pak Kasip dengan sigap langsung menangkap jarum tersebut dan balutkan pakai kain. Ya Allah. Lewatnya, langsung tamu. Pak Kasip langsung. Alhamdulillahnya jarum besar tadi, Wak, tidak sempat mengenai Laras atau siapapun yang ada di rumah atau nggak. Dan setelah kejadian jarum melesat cepat tadi, pintu rumah pun langsung ditutup rapat. Laras dan Dek Rina pun akhirnya diminta menunggu di ruang tamu selagi mereka melanjutkan proses pengobatan ibu. Belum selesai lagi ternyata tuh, Wak, datang jarum tuh. Mungkin nggak ada feeling Pak Kasip dalam ruangan. Cepat kok suruh Laras itu masuk. Oh kayak gitu, makanya bapak teriak-teriak kan. Nah terus nggak lama kemudian, Wak, tiba-tiba Laras dipanggil nih untuk masuk ke ruang TV. Sama kan di ruang tamu nih. Suruh lah datang ke ruang TV. Ruangan yang memang dipakai untuk pengobatan ibu. Pada saat itu, posisinya ibu udah nggak sadarkan diri, Wak. Dan Pak Kasip meminta ayah untuk mengangkat tubuh ibu. Nah, pas tubuh ibu ini diangkat, Wak, disitulah semuanya. Kaget lagi setengah mati dengan apa yang mereka lihat di atas kasur. Kalian tahu, Wak, ternyata di atas kasur, waktu ibu lagi diangkat, nah di atas kasur tersebut, tepat di bagian bawah tubuh ibu, terdapat banyak kali belatung yang berkumpul di sana, Wak. Dan yang paling membuat kami semua nggak habis pikir, Nadia, belatung-belatung itu membentuk pola tubuh ibu. Kebayang nggak, kalian? Jadi kalau misalnya tubuh ibu itu diangkat, Wak, mereka nggak akan tahu kalau ada belatung di situ. Karena belatungnya betul-betul hanya ada di bagian kasur yang ditimpa sama tubuhnya ibu. Tubuh ibu diangkat, karena kami nggak ngeh, pertama. Rupa ditengok belatung berbentuk badan ibu itu, Wak. Rapi, kalian. Ya Allah, tebayang nggak sama kalian? Eh, aku tebayang geli juga, Wak. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Pak Kasim pun langsung meminta mereka untuk segera membersihkan belatung-belatung itu. Dan setelah semuanya bersih, Pak Kasim meminta ayah untuk mengangkat kasur yang ditidurin ibu. Tadi kan badan ibu diangkat. Bersihkan belatungnya, angkat itu kasur ya. Ngapas kasur itu diangkat, Wak. Mereka kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang bikin buluk-kuduk mereka lagi-lagi merinding. Ternyata di bawah kasurnya ibu juga terdapat banyak belatung. Bahkan kali ini yang di bawah kasurnya jauh lebih banyak lagi jumlahnya, Nadia, dibanding di atas kasur tuh. Dari mana belatung tuh berasal kan? Orang pun tuh pertama kali pengobatan mau dilakukan. Kasur kami taruh rapi-rapi. Bukan jorok-jorok juga rumah kami tuh rapi, Wak. Yang ada di ruangan tuh siapa ya? Bapak-bapak inilah sama Kak Dea, kan? Adakah sempat orang mau taruh belatung di situ? Adakah sempat kami mau buang bangkai di situ sampai datang belatung sebanyak itu, Nadia? Nggak mungkin. Nggak masuk akal, Nadia. Tapi itu pun yang kami tengok. Dan sama, Wak. Seperti sebelumnya, Pak Kasim juga meminta mereka udah langsung dibersihkan aja belatung-belatung tersebut. Ya, Ayah, Om Dhani, Kak Dea, sama Laras juga diminta untuk berpencar nih. Udah, kalian mencar ke seluruh penjuru rumah. Kalian cek, kalian kumpulkan. Kalau misalnya ada belatung lagi, taruh di sini, buang. Pokoknya semua belatung itu harus diambil sampai tidak ada satupun yang tersisa. Karena kalau sampai ada yang tertinggal, maka hal-hal buruk yang menghantui mereka bisa balik lagi. Itu kata mereka. Eh, kata si Pak Kasim. Dan mereka pun akhirnya segera langsung mengikuti instruksi tersebut. Dan ketika mereka berpencar ke seluruh bagian rumah, Wak, ternyata memang betul. Ada banyak kali belatung yang tersebar di situ. Padahal tadi rumah itu dalam keadaan bersih, loh, Nadia. Tapi entah kenapa tiba-tiba belatung itu muncul dan berserak-serak di setiap sudut, tuh. Bahkan sampai kolong-kolong kursi dekat sudut, kemana ada, Nat. Akhirnya dengan teliti lah itu kan mereka dikumpulkan, ya. Belatung-belatung itu dikasihlah ke Pak Kasim. Dan setelah memastikan rumah telah bersih, Wak, Pak Kasim dengan segera langsung membakar seluruh belatung itu. Nah, udah dibersihkannya, dibakarnya, ditengoknya sampai terbakar semua, kan. Barulah habis itu mereka semua berkumpul nih di ruang TV, Wak. Nah, di ruang TV itu barulah Pak Kasim mulai menjelaskan semuanya. Jadi, nih, ya, Wak, ya. Menurut penelusurannya Pak Kasim, seluruh telor pula, teror mistis yang menghantui mereka beberapa waktu terakhir ini ternyata berasal dari kiriman santet atau guna-guna dari seseorang yang ditujukan memang khusus kepada ibu. Nah, si orang ini sengaja menyantet ibu dengan tujuan untuk menghancurkan rumah tangga ibu dan juga ayah. Usut punya usut nih, Wak, ya. Si pelaku ini katanya sudah lama menaruh hati sama ibu, Wak. Dia juga terobsesi kali ingin menjadikan ibu sebagai miliknya. Tapi waktu itu posisinya ibu sudah... Macem ku tengok ada orang tadi berdiri di sudut belakang, tuh. Enggak, ya. Sudahlah. Nah, posisinya waktu itu ibu ini kan udah menikah dan sudah punya anak, kan? Akhirnya si pelaku ini pun berambisi untuk merusak keluarganya ibu, Wak. Sebelum ibu sering kesurupan, katanya si pelaku ini sebenarnya udah sering kok nyirimin guna-guna ke rumah mereka. Awalnya guna-guna tuh masih macam tergolong kecil lah, nanti misalnya. Hawa rumah kami tuh dibawa panas gitu dengan tujuan supaya bapak sama mamak aku ini jadi sering bertengkar. Nah, si pelaku mengira dengan banyak bertengkar lama-kelamaan bapak ini jadi nggak tahan sama sikapnya ibu. Tapi ternyata hal itu sama sekali tidak mempengaruhi nih keharmonisan hubungan ayah sama ibu aku. Keluarga aku tetap adem ayam aja, Alhamdulillah, ya kan? Hal itulah yang membuat si pelaku ini jadi naik pitam lagi hingga dia pun nekat melakukan cara yang lebih ekstrim dengan mengirimkan santet yang jauh lebih bah-bahayu. Dan kalian tahu, Wak, si pelaku ini merasa hanya dialah yang boleh memiliki ibu. Kalau aku nggak bisa dapetin si ibu ini, maka orang lain juga nggak boleh ada yang bisa dapetin ibu. Itulah kenapa dia pun mengirimkan santet yang dia harap santet itu akan menghabisinya, Wak, ibu. Ya, lucat kali kau ya? Segitunya nggak mau ibu ini dimiliki orang lain sampai nekat mau bikin ibu ini meninggoy. Ih, suati. Dan pada saat itu Pak Kasim juga bilang kalau belatung-belatung yang mereka lihat tadi itu, memang merupakan kiriman dari si pelaku. Entah gimana caranya, tapi yang jelas Pak Kasim bilang kalau si pelaku ini sudah mengirimkan tiga mayat ke rumah mereka. Masih belatung-belatung ini, Wak, asal ya dari mayat-mayat tuh lah. Dan katanya, Wak, mayat-mayat ini udah sangat melekat kali dengan rumah kami, Nat. Pak Kasim pun menyarankan agar mereka semua ini pindah dari rumah itu. Untungnya pada saat itu mereka memang lagi membangun rumah baru, Wak. Kondisinya udah 80% siap huni lah, Nat. Ayah pun segera mempercepat proses pembangunan rumah tersebut agar mereka bisa secepatnya meninggalkan rumah lama, Tuhan. Nah, sembari menunggu rumah baru jadi, Wak. Ini yang kesian ya. Setiap sore, Laras dan keluarganya akan pergi dari rumah untuk mengungsi. Entah main ke rumah tetangganya, atau mereka ke rumah saudaranya. Pokoknya mereka nggak mau ada di rumah itu. Barulah nanti Laras sama sekeluarganya akan pulang ke rumah sekitar jam 8-9 malam gitu lah. Bukan tanpa alasan mereka ningungsi di jam-jam itu, Wak. Kalian kan ingat? Tadi aku suruh ingatin apa? Setiap gangguan mistis yang dialami ibu ini, kejadiannya selalu sore hari menjelang magrim. Ah, itulah kenapa di jam-jam tersebut mereka tidak mau ada di rumah. Takutnya ibu ini kenapa-napa lagi? Aduh, gatel. Maaf. Dan sekitar 2 bulan kemudian rumah baru mereka pun akhirnya siap huni. Tanpa nggak ngengong, mereka pun langsung pindah ke rumah baru tersebut. Dan melupakan kisah kelam yang ada di rumah kontrakan sebelumnya. Alhamdulillahnya sejak saat itu juga kondisi mereka aman-aman saja. Ibu sudah kembali normal seperti semula. Dan gangguan-gangguan mistis yang tadinya meneror keluarganya Laras ini sudah tidak pernah terjadi lagi. Alhamdulillahnya. Tapi sayangnya, Wak. Sampai hari ini, aku siapapun itu yang ada di keluarga ku. Nadia tidak ada yang tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengirim santet ke ibu. Dan setelah mereka cari tahu lagi, mereka tetap merasa nggak kenal. Laki-laki yang punya ciri-ciri dagunya lebih maju ke depan. Apa istilahnya? Kan ada yang kayak gini kan? Ada kan, anak. Kayak kami nggak pernah lihat lah laki-laki itu. Ditanya ke ibu-ibu pun nggak tahu. Siapa ya anak yang macam nggak pernah kenal lah ibu? Entah mungkin secret admirernya ibu-ibu nggak pernah lihat. Tapi dia sering lihat ibu. Anak tahu lah ibu ya. Tapi mantap pula, Wak. Yang bisa muncul apa gambar di belakang lehernya bapak itu. Ada di antara kalian yang pernah dengar metode kayak gitu, Wak? Baru dengar loh aku ini betul aja. Tapi yang jelas mereka hanya bisa berdoa semoga tidak ada lagi orang yang punya niat jahat terhadap keluarga mereka. Sehingga mereka pun dapat melakukan aktivitas dengan aman seperti biasa. Oke, Wak. Jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Laras dan juga keluarganya. Sebuah cerita yang menurut aku betul-betul mind-blowing kali. Sampai-sampai buat aku bertanya-tanya kok bisa? Sosok yang merasuki ibu ini ngomong pakai bahasa Jawa ya. Padahal mereka semua orang Melayu. Ih jangan sedih karena dia pernah tuh ada bule kesurupan pakai bahasa Jawa dia. Pernah tuh aku dengar. Pernah juga aku tengok. Apa mungkin sosok laki-laki tua yang gambarnya muncul di leher belakang ayah itu sebenarnya adalah orang Jawa? Hah? Aku pengen kali dengar pendapat kalian soal ini. Apakah kalian punya kerabat atau siapapun yang punya pengalaman kayak ibu nih yang belakang leher nih penasaran aku? Sama yang jarum, lesat, jauh. Masih aktif juga deh ternyata ya. Entah mungkin habis itu berbalik lagi ke dia kan. Eh coy, nggak tahu lah aku ya. Ceritanya agak bikin awak gregetan juga. Wah nggak habis pikir tuh loh aku sama si pelaku nih. Kalau memang kau suka sama ibu, kenapa aku pengen ngabisin nyawa sih ibu? Kalau ibu memang bukan jodohmu ya jangan marah ibu nikah sama orang lain lah. Jangan malah aku kirim santet yang ngebahayain gini. Kalau memang betul sayang nih ya. Harusnya kita tuh bisa rela dan ikhlas ngeliat orang yang kita sayang tuh bahagia. Dengan pilihannya. Dengan siapapun yang mereka pilih ya kan Wak. Jangan malah jadi macam si pelaku nih yang nggak tahu diri aku rasa. Kita doakan aja lah semoga Laras dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah SWT ya. Dan siapapun dia sebenarnya, si pelaku nih sebenarnya dimanapun kau berada sekarang. Semoga kamu dapat segera bertobat. Amin. Tobat lah. Pasti ada waktu kok ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Buat kalian yang request KHW dua kali seminggu. Udah lah Nadia, KHW Nusantara dibagi dua lah Nadia. Biar yang regular biasa di hari Kamis, KHW Nusantara di hari Minggu. Misalnya nih Wak. Ya ini sedang kami usahakan Wak. Tolong pengertiannya menyeleksi KHW itu tidak semudah memilih. Asal-asal comut aja. Tidak. Nanti kan aku kan juga pilih yang bagus. Yang mengerti alurnya jelas apa segala macam. Butuh waktu. Semoga ini aku nggak janji ya. Semoga insya Allah setelah Sumatera kita selesaikan. Kalau memang memungkinkan masuk di part Kalimantan. Kalimantan kita pindahkan hari Minggu. Nanti yang regular tetap di hari Kamis. Jadi tetap dua kali seminggu. Biar cepat selesaikan masuk kalian kan. Iyalah kami usahakan. Dan kemungkinan juga ini apa? Emailnya KHW kita ganti aja Wak ya. Ke kisahhororwawa.gmail.com Jadi kalian yang mau mengirimin juga kisahhororwawa lainnya. Boleh ke email yang baru ini aja. Yang sebelumnya udah aku kirim Nadia. Ya udah nggak apa-apa tetap kami baca juga. Cuma udah penuh kali Wak. Dan ada lambang pentung disitu. Udah mau full. Boleh langsung sekarang kirim ke kisahhororwawa.gmail.com Oke doakan kami sehat. Doakan kami baik-baik saja. Semoga bisa menghibur kalian. Dan semoga bisa memberikan informasi atau kisah-kisah menegangkan. Dan juga menarik. Supaya kalian nggak bosan di rumah ya kan. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini. Klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Supaya kalian tahu kalau aku buat video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video ha. Bye. 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 Terima kasih telah menonton